Berbicara mengenai performa dari Megawati bersama squad Jakarta BIN memang untuk akhir-akhir ini terkesan lebih mengecewakan Memang bukan hanya Megawati saja yang bisa disalahkan atas performa menurun dari BIN itu Akan tetapi Megawati dirinya pun memang sudah membeberkan pada publik jikalau masalah utama dari BIN ini memang adalah kekompakan tim Kemistri belum baik, kami ritmenya belum ketemu, kami full time H- seminggu, jadi kami masih mencari koneksi yang pas Harapannya Kemistri lebih baik lagi di laga berikutnya dan kami akan berusaha terus ke depannya untuk meraih poin Laga solid bagi Popsivo, dua set kita kalah mungkin kurang fokus, ada kendala bahasa juga Tapi kita bersyukur mampu meraih kemenangan, hal ini tak terlepas dari kemistri yang sudah jauh lebih baik Kata Megawati dikutip dari detik.com Jelas dari ucapan Megawati itu masalah kemistri memang hal itu tengah menjadi tajuk utama Permasalahan Squad BIN atas kekalahan beruntung pada beberapa pertandingan terakhir Dimana menilik masalah kemistrinya itu sendiri Tentu Squad BIN menurut kata Megawati itu akan segera memperbaikinya sebab bukannya apa-apa BIN yang di musim ini menjadi salah satu tim favorit juara Namun jika Squad BIN tidak segera membenahi masalahnya tersebut Maka tentu semataan tim favorit akan gagal diraih sebab melihat kelas main sementara kali ini pun BIN masih mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan yang telah dilangsungkan Dan jelas hal tersebut bukanlah sebuah hal yang biasa-biasa saja bagi Squad BIN Kendati demikian berbicara mengenai performa yang kurang memuaskan dari BIN itu Ternyata terlihat mega sendiri tampaknya masih terlihat adem ayem saja Bahkan dalam postingan hingga instan story-nya pun Mega benar-benar terlihat santai menikmati bejeda pertandingan di Palembang Yang dimana dengan hal tersebut pun tentu menjadi kode jelas tersendiri Bahwa meskipun di awal-awal terbilang don Namun jangan pernah sekali meremehkan BIN Sebab jika melihat situasi dan kondisi dari mega di Squad BIN itu Ternyata sama persis dengan saat awal-awal mega memperkuat Red Spark Hari ini Yasmin keluar bermain sebagai outside hitter Lalu sempat mengalami kesulitan lantaran serangan balik dari Yasmin Tapi Gia dan Mega bertahan dengan baik dari awal sampai akhir permainan Selain itu Lee Soeyong juga memainkan perannya dengan baik Dari papers hanya menaruh ekspektasi yang tinggi pada Yasmin Ujar legenda volley Korea Hanyeomi dikutip dari kanal Youtube AM Station Via artikel TV One News yang berjudul Legenda volley Korea ini tak ragu mengakui kehebatan Mega Wati Hang S3 Titik dua sangat diandalkan Red Spark sampai titik-titik-titik Jungguangjang Red Spark memiliki dua pemain yang dapat dipercaya Mega dan Gia mampu menunjukkan kekuatan mereka Lalu Lee Soeyong di akhir bisa bermain bagus Yang paling terlihat adalah Mega banyak menunjukkan spike lurus dan feintipuan Terutama di akhir-akhir ini ia sering menggunakan feintipuan tambahnya Di tengah ada Mega Wati kekuatan Meriam Raksasa yang luar biasa Sangat menyenangkan tiap kali memainkan permainan Kami tidak dapat membicarakannya tanpa menyebut namanya Dia memainkan peran yang sangat penting Tentu saja semua pemain tim meski menjadi pemain underground dan pemain asing Dia adalah pemain besar dari Asia Tapi dia memainkan peran serupa sekali lagi Hati ini sama dengan laga Pink Spider Apa yang telah dilakukan Mega? Atlet yang bekerja keras Pemain yang merubah permainan Memukul dan bertahan Lihat saja porsi kedua pemain itu Segitiga serangan Red Spark ini lebih beragam Di era modern saat ini ketika melakukannya Sudah ada banyak kemajuan dan banyak pemain underground Lebih percaya diri Kata Pak Mihae dikutip dari KBSN Spot Via artikel TV One News yang berjudul Komentar legenda volley Korea Soal permainan apik Mega Wati Hang S3 Bahwa Red Spark menang Pemain besar di Asia Jelas dari ucapan para legenda volley Korea itu Dapat disimpulkan bahwa Meskipun performa dari Mega Untuk saat ini terbilang Don bersama Bin Akan tetapi semua tim-tim Pro Liga Tak boleh meremehkan situasi dan kondisi Dari Mega itu sedikit pun Sebab menilik situasi dan kondisi Dari Mega itu pun sangat mirip Sekali dengan awal-awal di Red Spark Sempat terpuruk namun menggila di akhir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton